Informasi selanjutnya, Pemirsa, pernahkah Anda berkeinginan untuk menikmati suasana Natal dan Tahun Baru di kota New York? Jika Anda, jika, iya maksudnya, ini Anda perlu merogoh kocek, tentunya lebih dalam Pemirsa untuk bisa menikmati kota termahal di Amerika ini. Nah, meski punya reputasi sebagai destinasi liburan dan tempat tinggal yang mahal, namun New York tetap laris dan didatangi oleh para turis. Berikut liputannya oleh jurnalis VOA, Randy Wicaksana, untuk Anda. Meski memiliki reputasi sebagai kota termahal, namun kota New York tetap dipadati pengunjung pada musim liburan akhir tahun. Tak terkecuali para pelancong Indonesia seperti Nurul Huda, asal Jakarta, yang berwisata bersama keluarganya. Aku lagi liburan aja, anak-anak sama suami aku. New York menyenangkan banget ya tempatnya, dan cantik banget kotanya ya. Terutama kalau malam, cantik banget. Nurul habiskan hampir satu bulan keliling kota besar di Amerika, dan mayoritas dihabiskan di kota New York, meski tahu betul harga berlibur di New York yang tidak murah. Harga memang jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal sekarang ya. Gini suami aku selalu bilang gini, setiap kali kita makan ataupun beli sesuatu jangan itung dengan kursnya ya. Karena ya memang begitu, kalau kita niat liburan kita mesti enjoy aja gitu. Nurul dan keluarganya adalah satu dari sekitar 60 juta pelancong di kota New York, berdasarkan proyeksi akhir tahun New York City Tourism. Angka wisatawan terus melaju positif sejak akhir darurat pandemi, meski pemberitaan soal kriminalitas relatif tinggi. Masalah tunawisma di mana-mana, dan harga New York yang terus meroket. Pakar sebut ini berkat branding kota New York yang positif. Kota New York pada tahun ini dinobatkan sebagai kota termahal se-Amerika Serikat dan termahal nomor tiga di seluruh dunia setelah Zurich dan juga Singapura. Hal ini semakin tidak menguntungkan para pelancong karena opsi penginapan non-hotel seperti Airbnb yang secara resmi telah dilarang oleh pemerintah kota New York. Hal ini sebabkan harga hotel menurut pakar naik 10%. Meski demikian, ternyata tiket keterisan hotel tetap stabil di angka 84% per November 2023. Rata-rata tarif hotel di kota New York dilaporkan mencapai 5,4 juta rupiah per malam berdasarkan data konsultan STR. Pakar sebut ini buah dari kenaikan harga akibat adaptasi perhotelan pasca pandemi COVID-19. Mereka kehilangan banyak pemerintah, mereka harus membeli banyak lagi kepada pemerintah mereka untuk menjaga mereka. Pemerintah minimumnya menurut sampai 17 dolar, itu seharusnya sekitar 12 dolar per jam untuk rumah. Pemerintah minimumnya menurut sampai 17 dolar, itu seharusnya sekitar 10 dolar, itu seharusnya sekitar 10 dolar. Setelah penyewaan jangka pendek seperti Airbnb resmi dilarang September lalu, data dari AirDNA sebut daftar penginapan jangka pendek non-hotel jatuh 80% dari 22 ribu rental pada bulan Agustus, jadi hanya 3 ribuan pada 1 Oktober. Dari kota New York, Randy Wujaksana, VOA. Ya dan Pak Berso, saya Profesor dari kota New York, menutup diri tentang Metro Pagi Perintah untuk hari ini, saya Gemma Tanjun. Dan saya Iqbal Himawan, semoga pemirsa di rumah selalu mendapatkan kesehatan dan bagi yang merayakan Natal, kami segenap kru Metro Pagi Perintah mengucapkan Selamat Natal, semoga damai kasih selalu menyertai Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajahiariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariar